Membuat karya dekoratif berupa tempat pensil dengan hiasan titik, garis, bidang, dan warna Alat yang dipersiapkan gunting Kaleng Dan karton atau kertas Pensil atau pulpen Pelengkapnya Lem Udah tersedia karton Kaleng diukurkan sama kartonnya supaya pas Boleh diukur lagi sama karton Kartonnya biar pas sama kaleng Setelah diukur dikasih tanda Pakai penggaris dipotong Setelah diukur mari kita potong sesuai dengan yang telah digaris Kita mulai potong ya dengan gunting Ya potong dengan gunting Sesuai dengan ukuran kaleng tersebut Sebelum ditempelkan ke kaleng Langkah kedua Karton ini Dikasih Gambar Gambarlah pola dekoratif pada kertas sesuai dengan kreasimu Kombinasikan titik-titik garis bidang dan warna Ya Sesuai kreasimu ya Misalnya mau gambar latarnya binatang Atau tumbuhan Contoh binatang Berhenti 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 selamat menikmati selamat menikmati boleh gambar burung gambar unta, gambar apa saja gambar kucing dan lain sebagainya kalau sudah selesai selamat menikmati menggambar garis-garisnya atau pola gambarnya baru kita kasih warna kasih warna dan bidangnya dikasih warna bidang-bidangnya mewarnai sesuai dengan keinginan kita sudah diwarnai sebagian nah kita lanjutkan mewarnainya ya sesuai keinginan kita setelah selesai mewarnai ambilkan lem ya kemudian kita mulai tempel ke kaleng tersebut ya ulaskan dulu lemnya pastikan yang mana yang diatas tempel 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 kemudian diputar tempel 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 kemudian diputar setelah setelah pas dilem kembali biar kuat ya mohon dilem kembali biar kuat 49 panjang berarti seuit minit lantai 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 kira-kira seperti itu ini latarnya adalah binatang ya burung misalnya kalian boleh latar apa saja ini kita bisa manfaatkan sebagai wadah pensil simpan misalnya pensil atau apa saja barang kecil misalnya disini dan nantinya bisa disimpan seperti ini ya itulah kita lanjut nanti ya